Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam Om Salasriastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Saya Wisnu Caraka Dari Podjar 5 Dengan teman-teman kami Rekan-rekan kami Yang sebelah sini adalah Bapak Budi Satriana Sution Terus kemudian Bapak Ivan Yang sebelah sana adalah Bapak Suteja Bapak Suteja dari TNI Terus kemudian Yang terakhir adalah Bapak Widyat Mokong Kami akan membawakan Beberapa hal yang ingin kita sampaikan Bahwa Seorang polisi itu Di mata masyarakat Adalah Seorang sosok yang Kita bisa anggap Hal-hal yang Memang suatu prosedur saja Seperti Pada saat Di jalan Ada polisi Maka dia Masyarakat itu Hanya melihat Oh polisi itu Cuma mengatur Jalan penangkat Lalu lintas Terus kemudian Ada polisi yang Di dalam Kantor Dia hanya polisi Yang suka memeriksa saja Nah Ada sisi-sisi lain Yang tidak Terungkap Di permukaan Sisi-sisi polisi itu Kita akan bicarakan Dengan Dengan Rekan-rekan kami Mungkin kita akan langsung Tanya kepada Beliau-beliau nya Bagaimana Sisi-sisi lain itu Mungkin Pengalaman-pengalaman Pribadi Itu pun Bisa diungkap Di sini Saya kira itu Pak Budi Nasution Kira-kira Sebelum jadi Polisi Bapak kan sekarang Polisi Terus kemudian Sertik Sebelum jadi Polisi Kira-kira Apa yang dilakukan Atau Bahkan Jadi polisi pun Sebelum Di Sebelum Di Sertik Menjadi Sertik Ini apa yang dilakukan Kira-kira Begini Pak Wisnu Sebenarnya Kita berangkat Dari sebuah Filsafat Yang ada Di Depan Apa yang disampaikan Pak Jokowi Bahwa Sesungguhnya Polisi Ini bukan hanya Sebagai profesi Dia Merupakan Pengabdian Sehingga Berangkat dari situ Kita punya Frame yang sama Terakhir Dengan tugas-tugas Polisi Kalau bukan pengabdian Apa lagi Nah Ini Yang menjadi menarik Seperti ini Yang disampaikan Bahwa Sesungguhnya Ketika memang Kita di kantor Mungkin Kita melaksan Tugas hari-hari Seperti biasa Selain dengan Tupuksi Job description Tapi ketika Kita kembali Ke masyarakat Ini menjadi menarik Contohnya Sajalah Ketika kita Mungkin Di sebuah Komplek Di situ ada RTRW Untuk melaksan Untuk melaksanakan Kegiatan Apapun Ya kita berbawa Menjadi masyarakat lagi Untuk membangunnya RTRW tersebut Kalau profesi lain Ada gak Sebagai Di luar polisi Maksudnya Ada apa Misalkan Misalkan jadi Misalkan Bapak Di luar jadi Oh ya Itu ada Pasti Yang jelas Saya rasa Rekan-rekan yang lain Tukang jemput Anak sekolah Itu Menjadi menarik Itu menjadi menarik Karena Selain kita Seperti yang Pak Bis itu Sampaikan tadi Di luar Di kantor Di rumah Kita Back to basic Jemput anak Nganter anak Seperti itulah Kira-kira Kalau Pak Iman Bagaimana Bapak? Kalau saya Karena Sebelum jadi Serdik saya Di Lembaga pendidikan Cinta ini Sesbim Hanya saya Sebagai Widya Iswara Dimana Sebelumnya Saya gak pernah Masuk Lembaga pendidikan Di saat Saya masuk Itu terlihat Oh Ternyata Terbentuknya Polri Khususnya Personal Itu dari Lembaga pendidikan Dengan programnya Pak KSB Yang sekarang Waduh Luar biasa lah Dimana Moral itu Dikedepankan Dibandingkan Dengan Hal-hal lain Karena apa? Karena Sosok Polri ini Selalu yang disorot Dan yang disorot Yang brandnya jelek Brandnya jelek Gitu loh Padahal 450 ribuan Personil Polri Banyak yang masih bagus Banyak yang masih Hebat-hebat Nah contohnya Pak Ivan ini Yang masih bagus Dan hebat-hebat Berarti Pak Ivan Termasuk orang-orang yang hebat Aduh Pegangin saya Pegangin Pegangin saya Pegangin Ya kurang-kurang lebih Hanya di bidang Masing-masing Ya Di bidang masing-masing Dan Ya mohon maaf Dulu orang tua saya Juga Kalau nakut-nakutin Pasti nakut-nakutin Awas Nanti polisi datang Awas Nanti Ini datang Akhir jadi polisi Anekdot itu muncul Anekdot itu muncul Di permukaan Di masyarakat Bahwa Kalau Kalau polisi itu Julek Julek nakuti Bergumis tebal Kan seperti itu Ya Contohnya Mohon maaf Kayak film ideal Atau Spektur pijain Kita beralih ke Pak Dian Moko Mohon izin Bagaimana Menurut Bapak Untuk Apa namanya Apakah ada Pengalaman pribadi Mungkin Sebelum Jari polisi Masuk Servik ini Nanti Nanti akan Kami nanya Setelah Jari Servik Ngapain nih Bisa gak Dimasukkan disitu Tapi sebelum Kita fokus Sebelum Jari Servik Oke baik Terima kasih Ini Hal yang sangat menarik Begitu masuk Lembaga pendekan ini Di salah satu sudut Lapangan ini Ada Terpampang Suatu tulisan Dari Mantan Kapolri Pak Hugeng Yang Beliau Menyampaikan Bahwa Memang Baik Menjadi orang penting Tapi Lebih penting Menjadi orang baik Nah kalau kita flashback Kepada saat dinas Kita flashback Ini kan kita Ini didik Disini nantinya kan Menjadi Pemimpin-pemimpin Polri Dan pemimpin-pimpin Di TNI Di kementerian Lembaga Nah bagaimana Kita bisa nanti Memplementasikan Apa yang diinginkan Lembaga ini Ya Di lapangan nanti Tapi kita flashback dulu Sebelumnya Sebelum masuk sini Ini sebenarnya Sudah banyak kegiatan-kegiatan Yang dilakukan oleh Anggota Polri Ya itu yang positif Yang positif Yang sebenarnya Yang banyak Tidak dilihat oleh orang lain Oleh masyarakat Yang tahunya Sampaikan tadi Oleh Mas Visnu Bahwa Tahunya beragakan hukum Tahunya hanya Menakut-nakut masyarakat Dan sebagainya Banyak sisi lain Saya pernah Pengalaman dinas Di Kalimantan Barat Ini bagaimana Anggota Polri Itu ada yang Dia ikut Grab Kemudian Ya Dia narik-narik Jadi sopir Kemudian ada yang Istrinya jualan Nah disinilah Ada suatu kebijakan Bisa dicontoh Bahwa Nanti saya kaitkan Dengan ini disini Itu ternyata Pimpinan Pol dekala balapet itu Bagaimana Memberayakan Kemampuan yang ada Sumber daya Di keluarga besar Polri Itu Diberdayakan Misal Kalau ada acara Yang Bayangkari Yang Tadi yang Ada usaha masak Itu yang Diberdayakan Untuk Untuk Menyampaikan Seperti Tambahan Jadi Sisi lain Itu banyak Jadi kita Sama dengan Masalah yang lain Bahwa kita Juga ingin Mengentaskan Anak kita Dan sebagainya Nah disini Ternyata Ternyata Pak KCS PIM Oleh seorang Resenanda ini Ada lima keutamaan Yang Yang diharuskan Untuk bisa diserang oleh Serdi Salah satunya Yang saya sangat ini Agar sebabnya adalah Yang pertama Tentang pendidikan moral Nah moral itu kan Berarti bagaimana kita Tadi Tepo seliro Kita tidak Tidak harus Mengetahkan Kita ini bisa Tapi kita harus Bisa merasa Semuanya adalah Di hati dirasa Menghargai alam Menghargai lingkungan Yang ada Menghargai makhluk Ciptaan Tuhan Nah makanya Dengan percayaan tadi Salah satunya adalah Nanti bagaimana disini Setelah di alam ini Itu banyak Yang bisa kita manfaatkan Ternyata Kita juga Kebetulan Di pojar Di pojar Lima ini Ada Anggota kita Bukan hanya Dari Polri saja Tapi dari TNI Juga ada Kita Kita lihat Perspektifnya Nah beliau Perlu didengar juga Nah Perlu juga Nah Terima kasih Saya Kolonel Kavlari Seteja Dan kebetulan Saya bergabung disini Menjadi siswa Ataupun serdik Di Seskim T32 ini Tentunya Saya merasa Sangat Bangga Dan bahagia sekali Bisa bergabung disini Bersama dengan Rekan-rekan Dengan senior-senior Sehingga Apa ya Sinergitas TNI Polri Bukan hanya Terlihat di lapangan Saja Tapi bukan hanya Isapan jempol saja Ternyata Tenang Benar ya Luar biasa Bukan karena Diantar Sedikitnya Kayak begitu juga Jangan sampai Jangan sampai begini Karena Kebetulan Kebetulan Di Pak Teja ini Dia Lating paling junior 98 Saya 97 Beliau 96 94 95 Jadi Nanti Tertinya Tertanya 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 kita ini luar biasa sekali begitu nanti dalam penugasan Oh sudah tahu masing-masing dari kita dan pastinya akan membantu dan itu efeknya utamnya Indonesia akan tetap bersatu bersama dengan TNI bersyukur bersyukur kita saya pribadi bersyukur pada kita 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 itu hanya paling junior ya kalau nggak masuk pendidikan kita nggak bisa begini apalagi saya pegang-pegangin katanya mengklaim misalnya paling baik baik jadi tadi ini kita lanjutkan bahwa di lingkungan sespip ini banyak sekali hal yang harus kita lihat dan kita syukuri salah satunya ada di bawah antara sespimen sespinti dengan sespima itu ada lembah gaduh itu saya mendengar juga ada ada program dari dari pojar lima yang yang sampai ke telinga dari Pak kata sespim untuk untuk apa program-programnya itu coba baik jadi di pojar lima ini unik ada salah satu serdik yang dia juga petani nah ini sudah mendatangkan bibit jeruk ada nanti kita ada di Gaduk tadi ada lahan yang akan kita manfaatkan nantinya bagaimana kita menyatu dengan alam juga membawa kemanfaatan buat sekitar kita mengajak masyarakat sekitar sespim kemudian dengan serdik untuk belajar bagi menjadi seorang petani ya pojar lima itu juga nanti disebarkan ke pojar-pojar lain seluruh serdik dan masyarakat sekitar dan antap anggota yang ada di sini dan nanti akan membawa kemanfaatan saya Insya Allah yakin itu nanti sehingga nanti pemanfaatan tadi berikan moral tadi itu bukan sekedar hanya tulisan tetapi juga menjadi hal yang bisa diterangkan dibikin banyak hal yang memang kita bisa bisa lakukan hal-hal yang ya siapa tahu dari dari apa namanya dari pengalaman ke pengalaman kita dahulu ya kan mungkin bisa kita kita berikan kepada betul eh karena waktu memang sudah sangat terbatas ada hal-hal yang memang kita bisa berikan untuk lembaga pendidikan hal-hal yang dahulu kita lakukan dan bisa bermanfaat untuk sespim ini kami akan lakukan pojar lima ada program-program yang yang memang dari khusus untuk pojar lima yang untuk mengisi hal-hal yang baik untuk kehidupan di sespim khususnya sespim di 3-2 saya kira itu terima kasih eh terima kasih bapak-bapak sekalian kami mohon diri dari pojar lima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam lintasin salam lintasin salam lintasin